Halo Sobat Millenial, berikut adalah pilihan investasi untuk Sobat Millenial. Yang pertama adalah tabungan di bank. Nah, tabungan di bank ini sifatnya sangat liquid, jadi dapat diambil kapanpun dan dalam bentuk cash. Yang kedua adalah deposito. Investasi dalam deposito dapat diambil ketika jatuh tempo dengan tenor tertentu dan imbal hasilnya 5-6% per tahun. Dan yang ketiga adalah investasi dalam bentuk obligasi. Nah, obligasi ini dibagi dua, ada obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah dan ada obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan swasta. Yang keempat, investasi saham. Dengan berinvestasi saham, kita akan mendapatkan dividen atau bagi hasil dari perusahaan. Dan yang kelima adalah investasi reksadana. Reksadana adalah produk investasi yang dikelola oleh manajer investasi. Dalam reksadana dapat menjanjikan imbal hasil 10-20% per tahun. So, kamu pilih investasi yang mana? Terima kasih telah menonton!